Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan sebuah gambar yang berisi sepotong kawat penghantar sepanjang L dihubungkan dengan sumber tegangan, hambatan R1 dan R2 serta sebuah galvanometer Jika jarum galvanometer menunjukkan angka 0, kita diminta untuk menuliskan hubungan antara LA, LB, R1 dan R2 Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan prinsip dari jembatan white stone Yang mana pada rangkaian di jembatan white stone, jika kita mengalihkan nilai R1 dan R4 dan hasilnya sama dengan nilai kali antara R2 dan R3, maka kita dapat mengabaikan nilai R5 atau R5 bernilai 0 Hal yang sama juga akan terjadi pada rangkaian dengan galvanometer yakni ketika kita mengalihkan nilai R1 dikalikan LB dan hasilnya akan sama dengan nilai R2 dikali LA, maka jarum yang ditunjuk oleh galvanometer adalah 0 Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena jika kita menggunakan rumus dari hambatan, yakni hambatan jenis dikali panjang kawat pada luas penampang kawat Maka didapat nilai hambatan berbanding lurus dengan panjang kawat tersebut Oleh karena itu, kita dapat mengasumsikan nilai R4 berbanding lurus dengan nilai LB Kemudian nilai R3 berbanding lurus dengan nilai LA Sehingga ketika jarum galvanometer menunjukkan angka 0 Maka persamaan R1 dikali LB sama dengan R2 dikali LA akan berlaku Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya